Di siang hari ini dengan suasana yang gembira, suasana sumringah, panasnya cuaca tidak hanya membakar lapangan, triknya lapangan tapi juga membakar barah semangat dari kedua tim. Di lirka canda sekali lagi yang berkostum kuning adalah siaga Pratama, siaga untuk menghantar timnya menuju juara. Dan di sudut satunya, ini adalah siaga Pratama berkostum kuning dan di seragam merah merupakan Akademi Persib Karawang. Sedang melakukan jabatangan dan fair play agar mereka saling respect, saling menghargai satu sama lain dalam pertandingan sejak usia dini kali ini. Lirka sedang bersiap untuk menempatkan diri di sisi kiri dan sisi kanan. Berikut adalah starting seven dari siaga Pratama Aswan, Coach Ritwan Iswanto. Dengan goalkeeper-nya Raka Ghani Atayah. Ada Raka, ada Reski, Hafiz, Abinaya di sana. Dan berikut adalah starting seven dari Akademi Persib Karawang. Arahan Iyang Sahran, Coach Iyang Sahran. Dan berikut adalah line up-nya. Ini ada Hairul, ada Arsyafi, Akil, Alvano, Fauzan, Theodorus, dan Miftah Thul. Dan Wasid sedang menunggu untuk jalannya pertandingan. Tentu di pertandingan siang hari ini sudah dilakui dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kick-off telah dimulai. Dan pertandingan baru saja on fire dengan ditiupnya peluit dari Wasid. Kali ini, oh langsung saja hentakan dari pemain siaga Pratama dengan kostum kuningnya tadi. Hentakan-hentakan yang cukup sumringah, cukup mempesona. Langsung saja sledding tadi di sana namun gagal tadi. Masih mencoba kali ini sepakan tendangan mati dari Hafiz Raka. Jauh ke depan, siapa yang dituju di depan. Lepaskan tadi. Siaga Pratama terus mencoba penetrasi kali ini dari sudut kiri. Berbaya, berbaya. Sayang sekali. Lepas saja tadi oleh Kairul Hazam. Mudah saja tidak dibaca, tidak ditangkap oleh Kairul Hazam tadi. Kip perbelia dari Akademi Persib Karawang. Terus mencoba penetrasi-penetrasi kali ini. Sepakan poin Jok kali ini dari Muhammad Huday Robi. Robi lepas saja tadi. Terlalu jauh, terlalu. Oh berbaya, berbaya, berbaya. Oh sepakan langsung ke mulut di depan mulut gawang tadi. Masih mencoba hampir, hampir, hampir. Kelengahan dari pemain belakang dari Akademi Persib Karawang. Cukup merepotkan. Namun, memiliki, harus memiliki konsentrasi tinggi di sini. Umpan ke dalam tadi. Kali ini masih mencoba penetrasi atau tekanan pressure yang cukup tinggi. Dengan rata dari berbagai sektor lapangan kali ini. Kali ini mencoba dari segudut kiri. Siagia Pratama merapatkan barisan. Menahan, mencoba. Bola mati kali ini akan dieksekusi oleh pemain dari Akademi Persib Bandung Karawang. Syuting langsung ke depan. Hampir saja kali ini. Masih mencoba membalikkan serangan. Sendirian di sana. Oh lepas tadi. Kembali Akademi. Maksud kami Siagia Pratama mencoba. Oh terlalu sendirian di sana. Lepas saja tadi. Jauh ke depan. Terlalu ditangkap saja dengan mudah oleh Kairul Azam. Pemain belia. Pelatih maksud kami. Keeper belia. Dari. Oh syuting langsung tadi. Masih dapat dibaca oleh Kairul Azam tadi di sana. Lepas ke tengah tadi. Kembali Kairul Azam tadi. Masih lepas kembali. Terlalu jauh. Masih mencoba kali ini. Kairul Azam tadi. Berbahaya bagi Siagia Pratama. Siagia Pratama mencoba. Shoot. Lepas tadi. Terlalu cukup. Tampil sumberingah. Tampil epic. Bagi pemain Siagia Pratama. Nampaknya tadi ada Muhammad Naoval tadi. Lepas kembali. Siagia Pratama terus membangun serangan Muhammad. Melalui Muhammad Rodi. Lepaskan tadi. Terlalu jauh. Muhammad Huday Robi. Mengingatkan kita kepada sosok Budi Sudarsono. Pemain tim Nas tahun 2000-an. Yang langsung melesat jauh ke depan. Menghujam jantung pertahanan. Namun tadi Sayang cukup terlewat tadi. Lewat sepakan kakinya. Kali ini. Mencoba. Jauh ke depan. Kali ini. Berbahaya. Lepas aja tadi. Mencoba penetrasi-penetrasi kali ini. Yang telah dilakukan. Kali ini. Kedua tim. Tentu. Sampil bermain. Saring jual beli serangan. Mencoba. Menghujam jantung. Pertahanan. Kedul Azam. Mencoba. Bola mati. Jauh ke depan tadi. Sayang sekali. Memasuki. Menuju menit kelima. Skor masih. Kacamata. Kosong-kosong. Di siang hari ini. Mencoba kali ini. Sepakan. Hentakan. Oleh pemain muda. Pemain belia. Dari. Akademi Karawang. Pemain nomor punggung 26. Mifatul Diko. Diko Jansen. Terlalu mudah. Dibaca saja oleh Raka Gani tadi di sana. Cukup baik. Berbahaya kembali. Mencoba. Melakukan penetrasi. Oh. Terlalu jauh tadi. Dan Raka tadi di sana. Maksudnya tadi. Terlalu jauh. Lepas saja tadi. 3, 2, 1. Oh. Terlalu. Hampir saja tadi. Lepas saja. Mudah dibaca oleh Karul Azam tadi di sana. Lagi-lagi. Serangan. Bertubi-tubi. Fantastiko. Akhirnya. Akhirnya. Siaga pertama. Melesatkan jantung tadi. Langsung saja tadi. Langsung dihujam jantung pertahanan. untuk 1-0 bagi Siaga Pratama. Karul Azam tentu sangat bersedih. Namun mereka dari pemain dari Akhenwi Persib Kerawang akan tampil lebih epic. Lebih sumringah. Lebih waspada. Dengan kebobolan. Satu gol ini. Kembali mencoba. Kembali mencoba. Kali ini. Mencoba. Masih mencoba. Lepas saja tadi. Terlalu jauh. Mengasuk hati. Ingin menghujam kembali. Karul Azam. Di menit awal ini. Di babak pertama ini. Namun terlalu jauh tadi. Karul Azam. Kali ini mencoba. Bola mati diserangkan kepada back-nya. Di depan sana. Masih mencoba. Dikitaka tadi. Akhenwi Persib Kerawang mencoba. Terlalu jauh tadi. Masih mencoba kali ini tadi. Kali ini. Siaga Pratama. Ingin menambah. Kedudukan menjadi 2-0. Akankah. Akankah. Goal kembali itu tercita. Oh. Cukup mempesona tadi. Gerakan tikita. Kedari Syaiful Al-Jami tadi disana. Syaiful. Mencoba. Lepas saja tadi. Di intercept saja. Di block saja tadi. Bali tadi ke depan. Mencoba penetrasi. Berbahaya kali ini. Oh. Hampir. Sayang sekali. Lagi-lagi. 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 Sayangul Al-Jami. Mencoba membuka kebuntuan di siang hari ini. Masih mencoba. Tikitaka. Oh. Lepas sekali tadi. Tikitaka tadi. Dari Hafiz Rifqi. Jauh ke depan. Hampir saja tadi. Siapa kan sang kreator lapangan tadi. Kedul Azam kali ini. si mencoba berbahaya lepas aja kosong disana sayang sekali peluang yang sangat baik peluang yang sangat sumringah namun lepas aja Muhammad Hudayrobi sendirian disana tidak ada kawan disana sehingga kurang melakukan intersept lepas aja tadi tentu ini menjadi upaya yang sangat epik bagi upaya yang sangat-sangat epik tadi bagi siaga Pratama untuk terus menusuk pertahanan dari Akademi Persib Karawang coba terus terlalu jauh terlalu jauh lepas aja tadi masih kembali kali ini sepakan dari sepak pojok dari Akademi Persib Bandung Karawang ditangkap saja muda oleh Raka Gani Ataya jauh ke depan Raka maksudnya tadi terus mencoba penetrasi kali ini lalu jauh lepas kembali tadi kembali kembali Akademi Persib nomor punggung tiga tadi ada Akil tadi disana Akil lepas aja tadi oh tentu menggunakan formasi 3-2-1 melawan 3-1-2 merupakan racikan dari pelatih dari siaga Pratama yakni Ritwan Istwanto dan juga pelatih dari Akademi Persib Karawang yang ini Ian Sahran kembali berbahaya sendirian tadi disana oh lepas aja tadi upaya yang cukup baik terus didorong oleh Akademi Persib Karawang tadi kali mencoba penetrasi-penetrasi dilakukan dari sudut kiri masih on teh masih oleh siaga Pratama kali ini masih mencoba kali ini lepas aja tadi terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh kembali mencoba umpan berbahaya berbahaya kali ini oh lepas aja tadi kali ini siaga Pratama mencoba mengotak-atik membombardir menghujam jantung pertahanan dari Akademi Persib Karawang tentu di pekan ketiga ini kedua tim tampil ngotot tampil ingin masing-masing menjadi juara namun terlebih Persib Karawang yang sudah tertinggal 0-1 ingin mendapatkan hasil yang lebih jauh ke depan tadi berbahaya jauh ke depan tadi kembali lagi-lagi siaga Pratama menghujam mengobrak aplik pertahanan dari Persib Karawang jauh bertahap tentu dengan formasi 3-2-1 asuhan pelatih Ridwan Iswanto siaga Pratama ingin tampil epic sisa laga 2 menit lagi akankah siaga Pratama dapat menambah kedudukan atau bahkan Persib Karawang dapat memperkecil kedudukan berbahaya oh intercept saja tadi intercept saja langsung di blok saja tadi oleh pemain belakang dari Persib Karawang ini masih mencoba penetrasi di luar tadi berbahaya kali ini terlalu jauh terlalu jauh kembali mencoba penetrasi berbahaya ditangkap mudah sejauh oleh Kairul Azam tadi di sana kalau kita melihat di babak pertama ini menuju akhir babak pertama siaga Pratama lebih tampil untuk menusuk jantung pertahanan dari Akademi Persib Karawang terbukti dengan bola yang terus berada di jantung pertahanan depan mulut gawang Persib Karawang pertandingan akan berakhir dalam hitungan detik lagi akankah siaga pertama dapat menambah kedudukan atau bahkan sebaliknya Persib Karawang dapat memperkecil keunggulan memperkecil kekalahan di babak pertama kali ini masih mencoba kali ini tadi pemain dari Persib Karawang terus melakukan tempatan ke dalam tadi kali ini kali ini masih siaga Pratama siaga Pratama berbahaya lepas tadi syuting namun gagal tadi diwujudkan oleh pemain dari siaga Pratama tadi lagi-lagi sepak pojok nampaknya kali ini akan dilakukan oleh pemain dari siaga Pratama Muhammad Huday Robi terlalu jauh berbahaya babak pertama selesai sudah dengan meniupnya ditiupnya wuh peluit dari Wasid skor sementara 1-0 di babak pertama ini siaga Pratama mengungguli dari Akademi Persib Karawang kick-off babak kedua antara siaga Pratama melawan Akademi Persib Karawang baru saja dimulai ayah bunda dan anak adik-adik semuanya dipandu oleh Kak Yose Satria disini yang akan memandu jalannya pertandingan tentu senang sekali rasanya di siang hari ini dapat memandu jalannya pertandingan dengan sangat happy sangat sumringah karena melihat pemain-pemain di pemain masa depan kita yang akan berlagam meng menghujam dan juga menjunjung martabat tinggi Indonesia di masa depan ini masih mencoba berbahaya masih mencoba kali ini penetrasi-penetrasi penetrasi-penetrasi mencoba dari sektor kiri kali ini lepas tadi lepas saja kembali 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 mencoba lesatan tadi umpan umpan ke dalam tadi baru saja tadi kali ini terlalu jauh tadi bola mati yang akan dilakukan oleh pemain dari siaga pratama lesatkan saja tadi terlalu jauh langsung di babak kedua ini siaga pratama lebih mengunggulkan mengutamakan bola-bola lambung dan bola-bola atas nampaknya duel udara di sana kita simak kita saksikan masih mencoba umpan kali ini sendirian di sana ekonomi persip karawang kali ini lepas saja tadi terlalu jauh terlalu lama lagi-lagi kembali siaga pratama oh lepas sayang sekali oh masih intercept saja tadi oleh pemain belakang ada abinaya tadi juga di sana dari main berbahaya siaga pratama kali ini mencoba menusuk rapatnya barisan pertahanan dari akademi persip karawang berbahaya kali ini sepakan pojok shoot langsung ke depan berbahaya lah hampir 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 sayang seribu sayang di depan mulut gawang tadi terlalu jauh terlalu riskan untuk disentahkan tadi kembali siaga pratama siaga pratama tidak ada ampun terus membombardir rapatnya barisan pertahanan dari persip karawang menggempur habis-habisan terutama dari sektor lini tengah terbukti dengan beberapa bola yang sudah keluar dan sepak pojok yang dilakukan lagi-lagi di layar kaca anda siaga pratama coba membangun serangan langsung terlalu lepas tadi sendirian tadi disana lagi-lagi bola mati tadi nampaknya siaga pratama terus membombardir kali ini kali ini ada abidaya syafa tadi disana dengan postur besarnya abidaya syafa terus mencoba membangun lini serang tadi ini sepak pojok dari akademi maksud kami siaga pratama reski langit tadi oh lepas tadi reski langit kali ini terlalu ya zam coba melepaskan tadi masih terlalu hampir saja oh fantastico akademi pratama tentu dengan hasil di menit kedua ini maksud kami di babak kedua ini Presip Karawang memiliki pressure memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan siaga pratama yang sudah unggul dua gol kembali kembali menghujan oh sayang sekali lepas saja tadi usaha yang dilakukan oleh pemain siaga pratama Muhammad Fatir tadi disana menggunakan sepakan kaki kiri terlalu jauh tadi maksudnya untuk ke mulut gawang terlalu di atas tadi memasuki menit kedua puluh menuju menit kedua puluh satu siaga pertama masih unggul dua kosong atas akademi Persip Karawang sekali lagi ayah bunda dan adik-adik semuanya yang baru saja menyaksikan di LRKC Anda baik dari video.com maupun dari Mentari TV ayah bunda dan adik-adik semuanya sedang menyaksikan lanjutan top Premier League di pekan ketiga yang kali ini mempertemukan berkostum kuning yakni siaga Pratama dan yang berkostum merah adalah Akademi Persip Karawang tentu seluruh ofisial pemain dan juga penonton yang meliputi orang tua dan juga keluarga sudah melalui protokol kesehatan yang cukup ketat sudah melakukan vaksinasi dan juga swab yang dilakukan di hari ini juga kembali ke kembali konsentrasi ke lapangan kali ini berbahaya siaga Pratama mencoba sepakan langsung tadi terlalu jauh kita lihat di layar kaca Anda tekanan demi tekanan dilakukan oleh siaga Pratama dari sektor kanan lapangan membombardir jantung pertahanan rapatnya barisan terlalu lepas tadi Karul Azam terlalu jauh harus kita jujur bahwasannya siaga Pratama lebih tampil all out tampil lebih kencang tampil lebih di atas rata-rata sebenarnya tadi tentu dengan hasil ini Persib Karawang memiliki pressure yang tinggi tekanan yang tinggi untuk menang tentu dalam hal ini Persib Karawang memiliki pressure yang lebih karena sudah tertinggal 0-2 dibandingkan oleh siaga Pratama di sore hari ini bola mati kali ini oleh Persib Karawang terlalu jauh akankah jauhnya tendangan dapat mengujam namun sayang sekali lepas saja tadi terlalu jauh berbahaya lepas saja tadi terlalu lepas terlalu jauh kembali coba penyatrasi kali ini lemparan ke dalam kali ini diberikan oleh pemain dari Persib Karawang Persib Karawang main nomor punggung wujud tadi ada Al-Syafi darah Farizi Al-Syafi oh hampir 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 saja tadi upaya yang cukup baik tadi intercept tadi akankah bola mati yang dilesatkan oleh Siaga Prataman jauh ke depan siapa yang tujuh sana berbahaya di mulut gawang lepas ditangkap saja oleh Kayadul Azam Kayadul Azam tadi dan adik-adik semuanya kita melihat bahwasannya Siaga Prataman lebih menekankan di babak kedua ini tampil menyerang tanpa henti khususnya melalui sektor kanan atau sektor kiri dari Akadul Azam Persib Karawang rapatnya barisan mulai pudar oleh gebrakan dan contakan dari Siaga Prataman di siang hari ini umpan dalam kali ini masih mencoba umpan kali ini lalu lepas saja tadi kembali Siaga Prataman masih Siaga Prataman mencoba kali ini di intercept saja tadi berbahaya lepas saja tadi ada tiga emas peluang emas tak berlama-lama Kayadul Azam keeper belia dari Persib Karawang langsung menangkap saja tadi berbahaya kalau kita flashback sedikit Piala AFF pertandingan sore hari ini mengingatkan kita pertandingan antara timnas Malaysia melawan timnas Vietnam timnas Malaysia biasanya menggunakan kostum kuning dan timnas Vietnam menggunakan kostum merah biasanya ya baik masih kembali dari sektor lapangan kali ini mencoba mencoba terlalu rapatnya barisan terlalu rapatnya barisan tadi cukup membuat parkir bus yang tadinya dibuat untuk menahan namun gempuran gempuran demi gempuran terus terjadi jauh ke depan terlalu jauh si mencoba kali ini berbahaya persip karawang jauh berbahaya oh maksud hati ingin menghujam jantung pertahanan Raka Gani namun bola terlalu jauh perkataan pemain nampaknya terjadi dari tubuh persip karawang persip karawang persip karawang persip karawang lalu jauh kemudian dari sektor kiri lapangan persip karawang lagi-lagi berbahaya siaga persip karawang terlalu melesatkan dari sektor kanan tadi kembali kali ini masih mencoba pengetrasi pengetrasi kembali kali ini berbahaya kali ini masih mencoba persip karawang kali ini mencoba membangun serangan dari lini tengah persip karawang ada mifta di sana ada akil pula di sana oh jauh ke depan sayang sekali sepakan tadi sepakan langsung tadi dari miftaul Diko Jansen main nomor punggung 26 dari persip karawang terlalu jauh tadi di sana kali ini kali ini masih mencoba pengetrasi dari sektor kiri terlalu jauh terlalu jauh tadi kembali kali ini kali ini kembali siaga pertama membangun lini serang bertahap dari lini belakang di intercept saja pertandingan menyisakan waktu kurang lebih satu menit lebih akankah persip karawang dapat memperkecil kekalahan di sore akhir ini atau bahkan siaga pertama dapat mempertebal menambah pundi-pundi gol di sore hari ini sisa satu menit sisa satu menit jauh ke depan kali ini oh terlalu jauh masuk ke hati ingin menghujam langsung jantung pertahanan dari Khairul Azam namun terlalu jauh tadi terlalu lepas kita harapkan ayah, bunda dan adik-adik semuanya dari acara Top Youth Premier League ini akan muncul bibit-bibit muda calon pemain timnas masa depan yang mungkin lima hingga sepuluh tahun lagi mereka akan mengisi layar kaca Anda membangun membawa nama Indonesia di kancah pentas dunia jauh ke depan tadi masih mencoba penetrasi kali ini dari sektor kanan terlalu jauh masih mencoba berbayang kali ini lepas saja tadi terlalu terburu-buru dan berakhir sudah di babak kedua kali ini pertandingan lanjutan top youth Premier League mempertemukan Siaga Pratama melawan Persib Karawang dimenangkan 2-0 oleh Siaga Pratama tentu ini pertandingan yang luar biasa menjadi penutup pertandingan kita di laga sore hari ini top youth Premier League 2021 tentu dengan fireplay dengan respect yang tinggi dengan harga diri saling menghargai merupakan jaminan modal utama mereka untuk tampil di laga-laga selanjutnya ketika dewasa nanti intinya dari beberapa pertandingan ini dan berikut di layar kaca Anda adalah cuplikan pertandingan di laga sore hari ini dan berikut adalah luar biasa berikut adalah beberapa scale lagi replay pertandingan yang tadi sempat dilesatkan juga oleh Muhammad Huday Robi selaku center forward atau penyerang penyerang dari Siaga Pratama Bak Predator yang haus akan gol tentu ini menjadi kebanggaan bagi pelatih dari Siaga Pratama yakni Ridwan Iswanto yang menggunakan formasi 3-1-2 di laga sore hari ini terbukti dapat menghempaskan tim musuhnya yakni Akrami Persib Karawang dengan skor 2-0 dan saat lagi kami akan mewawancarai dari Siaga Pratama kita akan menyaksikan sebentar lagi wawancara dengan Siaga Pratama klub yang sudah memenangi pertandingan di Surani 2-0 pemirsa jangan kemana-mana tetap di layar kaca Anda di video.com ataupun di Mentari TV berjumpa di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siaga Pratama. Tepuk tangan dong buat Siaga Pratama. Dikali ini saya mau ngobrol-ngobrol bentar nih sama Coach Rituan. Coach pertandingan sore hari ini komenternya gimana Coach? Alhamdulillah luar biasa melihatkan anak-anak kita ini permainan sangat luar biasa tapi saya menghasilkan yang selama ini kita anggap main biasa tapi luar biasa. Untuk persiapan match hari ini sepertinya seperti apa sih Coach? Sepertinya sih latihan biasa-biasa aja sih gak ada. Kita yang penting main, tunjukkan apa yang kita dapat, bermain bagus, bermain kita disiplin, jangan banyak protes. Itu keputusan ada di Wasid, kita main bagus. Kalau lawan jauh tuh kita bangun karena kita untuk bersama-sama untuk kompak. Terakhir Coach, tujuan ataupun target dari SSB ini di kedepan apa nih Coach? Kalau saya untuk ke depan anak-anak insya Allah saya ingin menjadi anak-anak yang baik ya untuk ke depan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi pemain-pemain timnas untuk masa depan Indonesia. Saya mau ngobrol dong terakhir dengan Muhammad Huday Robi yang mana ini anaknya nih? Wih keren nih. Tos tadi goal tadi ya? Gimana tadi setelah mencetak goal senang gak tadi? Senang banget. Oke ke depan pengennya jadi apa sih nanti? Jadi pemain timnas. Oke pemain timnas. Pengennya nanti klub mana nanti? Klub Persebaya. Oh Persebaya mantap. Surabaya ya oke. Coach terakhir Coach, yel-yel dong boleh dipandu biar teman-teman adik-adik ayah bunda semuanya tahu dong Coach. Silahkan Coach. Kita biasa yang kita yel-yel apa? Siaga Pratama? Satu, dua, tiga. Siaga Pratama? Bisa, bisa, bisa. Jara! Ayo siap semuanya. Oh tepuk tangan dong sekali lagi. Dan ayah bunda dengan berakhirnya demikian kita akan berakhir pula di acara di Yacht Premier League di minggu ini. Kita akan jumpa dan kembali di minggu depan dan jangan kemana-mana. Salam olahraga dan tetap semangat. Selamat menikmati. Jangan lupa dulu. Jangan lupa dulu. Jangan lupa dulu, jadi kami lupa dulu. Jangan lupa dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!